Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Southampton vs Manchester United. Musim lalu, tim asuan Hasen Hattel ini menahan imbang dua kali di dua pertemuan Liga. Manager yang didadangkan dari RB Leipzig ini menyulitkan Man Utd dengan intensitas pressing-nya yang tinggi. Bahkan dia dijuluki sebagai Alvin Klopp karena gaya pressing-nya. Di match ini pun sama, namun Man Utd merespon dengan baik sehingga menyudahi pertandingan dengan skor tipis 2-3. Bagaimana jalannya pertandingan dilihat dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Southampton turun dengan pakamnya yaitu 4-4-2. Sementara, Man Utd mengganti formasi 4-3-3-nya menjadi 4-3-1-2 atau 4-4-2 Diamond. Perubahan formasi Man Utd ini didasari tipikal 4-4-2 dari Southampton yang saat melakukan high pressing, pemain sayapnya nggak melebar namun masuk ke dalam, sehingga formasinya lebih ke 4-2-2-2. Dengan sip ini, maka semakin banyak pemain Southampton di central area karena memang tujuannya menutup progresi lewat tengah dan akan melakukan agresif press ketika bola berada di salah satu sisi lapangan. Southampton akan menunggu ke arah mana serangan dialirkan dengan tetap menutup progresi ke tengah, lalu akan melakukan agresif press ketika bola di pinggir. Karena di pinggir, opsinya lebih terbatas. Sekaligus menutup opsi untuk melakukan sirkulasi balik ke belakang atau switch play ke sayap lainnya. Hal inilah yang jadi alasan Southampton memilih 4-4-2 Diamond, karena Man Utd akan punya banyak pemain tengah juga untuk mengimbanginya. Namun, di babak pertama, MU masih kesulitan untuk menembus lini tengah Southampton. Opsi untuk melewatinya dengan melakukan bypass lini tengah dengan umpan lambung atau melakukan penetrasi dengan kemampuan individu, terutama di sektor kiri. MU mendapat peluang pertama lewat penetrasi di kiri ini. Namun, setelah itu MU relatif kesulitan dan hanya dapat peluang lagi dari kesalahan keeper. Sementara, Southampton cukup mudah mengeliminasi lini tengah MU meski kedua golnya lewat set-piece. MU memang melakukan tracing dengan intensitas tinggi di pertandingan ini dan cukup menyulitkan Southampton. Namun, mekanismenya nggak diimbangi dengan struktur yang baik. Ini yang bikin beberapa kali bisa dieliminasi. Dan di gol pertama ini, ada kesalahan individu dalam bertahan. Lihat Rashford yang hanya menggunakan tangan atau bahu, bukan badannya, untuk menutup benar. Terima kasih telah menonton! Respon cepat Solskjaer di bawah kedua adalah memasukkan Cavani. Posisinya menggantikan Greenwood dan kerap rotasi berpindah posisi dengan Rashford. Juga, kerap ada rotasi posisi antara Fred dan Van de Beek. Hal ini dilakukan karena MU fokus melakukan serangan di kiri. Dengan Bruno yang juga kerap berpindah ke kiri, Sepp menyerang MU menjadi asimetris dominan di kiri. Rotasi dan pergantian pemain ini menaikkan determinasi MU sejak babak kedua dimulai. Pemain jadi lebih percaya diri dan duel bola jadi lebih banyak dimenangkan. Seperti di gol pertama ini, berawal dari duel yang dilakukan Fred di sisi kanan. Dan Cavani pun berada di kanan untuk memberi asis. Impact memain berusia 33 tahun ini langsung terasa. Tidak hanya asis, Cavani juga mencetak gol penyama kedudukan sekaligus gol kemenangan main United di match ini. Terima kasih telah menonton! Di gol ini, Cavani menyerang ruang sempit di belakang back. Pergantian cepat soldier dan rotasi antar pemain yang cair di babak kedua jadi kunci di samping determinasi pemain yang naik semenjak Cavani masuk. Dan Cavani tidak hanya mencetak gol, dalam melakukan tracing pun Cavani bergerak agresif. Pemain ini juga menunjukkan posisioning yang baik dari golnya, terutama dalam menyerang ruang-ruang sempit di belakang back. Hal yang kurang dari striker MU yang lain. Terima kasih telah menonton!